cuacanya mendung usia 60 HST sore hari jam 3 sore sembari kita menunggu baza mahrif teman-teman sudah berapa banyak yang bolong yang paling bolong silahkan tinggalkan komentar sore hari ini kita akan lakukan penyemprotan untuk tanaman jagung usia 62 HST teman-teman jadi pupuk yang saya gunakan saya menggunakan MKP karena usia pembungaan ataupun pembuahan satu untuk sintetisnya kedua saya pakai pupuk organik cair dari buah papaya kemudian ini ecoenzim teman-teman jadi bukan H2O ya ini ecoenzim jadi khusus pemupukan hari ini khusus penyemprotan kita menggunakan pupuk dan ini perekatnya teman-teman dan teman-teman bisa perhatikan untuk tanaman jagung ini antara yang tanaman saya yang sebelah sini sama yang di bawah ini memang beda jauh ya bagus yang disebelah bawah bukan yang sebelah sini karena kenapa tekstur tanah teman-teman ini tempoh hari ketika kita bajak kurang terlalu dalam jadi sebentar saja sudah padat kita lewat tempoh hari sembari kita nanam kakao ini tanahnya sudah padat dan disini teman-teman ini memang saya buang untuk tanaman jagungnya kenapa ini saya buang daunnya biar tanaman kakao ini terkena sinar matahari langsung jadi tidak terlalu gelap ada beberapa tanaman jagung yang saya matikan ya saya buang seperti ini karena kenapa biar terang ini tadi kan terlalu gelap ada satu dua yang saya buang jadi biar kakaonya juga terkena sinar matahari Alhamdulillah yang paling jelek jagung itu yang sebelah sini teman-teman satu blok disini memang paling jelek sendiri diantara yang lainnya penyemprotan itu ya teman-teman tidak perlu terlalu basah cukup kita kasih embun saja Alhamdulillah disini juga pertumbuhannya bagus mantap bibit varitas sumo kalau yang di bawah sana ada bisi ya sekitar dua bungkus ataupun dua kilo ini kemarin agak sayang ya teman-teman harusnya kemarin itu tidak terlalu rapat jarak tanamnya untuk ukuran saya ini sudah pas cuman kadang-kadang disini ada yang dua ada yang tiga ada yang empat karena kita menggunakan mesin tanam kemarin bukan manual hasil juga tanamannya pasti yang seperti ini ya jelek-jelek kalau kecil dobel-dobel harusnya satu 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 ada pun dua kalau yang di belakang rumah itu agak bagus ini jarak tanam saya bikin jajar wayang kurang lebih di satu meteran ini ini rapat tiga puluhan dobel jadi kecil saya tidak senang kalau dobel-dobel saya suka itu memang satu-satu teman-teman kalau kita dobel itu boros di pupuknya dia rakus kita telat mupuk pertumbuhannya juga kurang kayak ini terlalu rapat 2-2-2-1 akhirnya salah satunya terlalu kalah usia 60 HST teman-teman Alhamdulillah kita menggunakan teknik kocor kemarin saya mengocoran itu dua kali usia 10 HST dan 230 HST kemudian dengan tabur usia 50 HST Alhamdulillah ya pertumbuhannya ini untuk kakaunya teman-teman ada yang minat untuk tanam kakao silahkan bisa hubungin kita kita menyiapkan bibitnya juga bibit yang kualitas teman-teman ya seperti ini harus kita buang ini daripada mengganggu yang lain ya MCC02 oke teman-teman ya di tadi kita melakukan penyemprotan pada terang penjagung usia pembuahan generatif dengan pupuk sintetik dan pupuk organik cair semoga bisa bermanfaat saya akhiri wabila Taufik Laidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini rencana mau saya bakar masih bingung teman-teman rencana habi jagung mau saya tanam pepaya cuman gak tahu masih bingung asli masih risau saya nunggu pepaya 4-5 bulan kalau gak tanam jagung aduh gak dapat apa-apa ya namanya petani kecil teman-teman kalau kita gak manfaatin lahan 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 bingung ���